Intro Sebanyak 24 kota apeksi dari 5 provinsi, Semarag mengikuti panggilaran Sarasehan Usaha Mikro Kecil Meningah atau UMKM, Komisariat Wilayah 1 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, yang digelar di lapangan Hirak Kecamatan Banda Sati, Kota Lusmawe pada Minggu 19 November 2023. Apeksi dari 5 provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau, termasuk pemerintah Kota Medan. Pembukaan secara resmi dibuka oleh Ketua Komwil 1 Apeksi Bobi Nasution yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemko Medan Muhammad Sofyan. Muhammad Sofyan mengatakan Sarasehan UMKM ini merupakan program kerja Komwil 1 Apeksi yang ditetapkan di Kota Batang. Tujuan dikelarnya kegiatan tersebut sebagai wadah dalam membantu anggotanya untuk mempercepat pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar pemerintah daerah. Sementara itu, PJ Wali Kota Lusmawe Imran mengatakan, satu kebanggaan bagi Kota Lusmawe atas terselenggaranya kegiatan Sarasehan UMKM Komwil 1 Apeksi. Diharapkan kegiatan ini menjadi wadah yang sangat berharga untuk bertukar pengalaman maupun ide inovatif dengan hadirnya UMKM dari berbagai kota di Aceh maupun Sumatera Utara. Pihaknya sangat terbuka kepada pihak manapun untuk menggelar berbagai event di Kota Lusmawe sehingga ke depan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi bagi Kota Lusmawe sehingga menjadi kota yang lebih maju. Kegiatan Sarasehan UMKM juga dimeriahkan dengan penabuhan rapai alat musik tradisional khas Aceh. Diantaranya dilakukan oleh PJ Wali Kota Lusmawe, Perwakilan PJ Gubernur Aceh, Wali Kota Pematang Siantar bersama sejumlah pejabat lainnya. Terlihat antusias masyarakat pengunjung memenuhi puluhan stand yang menyediakan berbagai sajian seperti makanan khas daerah maupun hasil kerajinan lokal. Sebelumnya usai acara pembukaan, para pejabat tamu undangan meninjau stand Expo UMKM se Aceh, Sumatera. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimeriahkan oleh berbagai atraksi seni budaya para pelajar Kota Lusmawe. Dijadwalkan Expo UMKM berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 22 November 2023 mendatang. Kota Lusma, Perwakilan PJ, Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia.